Kamera itu kan ke Andromeda Meteornya itu melintas sekitar di atas kepala itu Wah saya pikir gak dapet nih Tapi panjang banget Ternyata temen-temen dapet Hehehe Jumpa lagi Nih temen-temen Ini saya Kita hunting lagi malam ini Saya baru tiba di lokasi Tapi kemalaman Jadi gak sempet Gak sempet Shoting-shoting untuk intro Ini lokasinya Di dekat bendungan Ilong yang kemarin Cuman agak lagi Ke desa lagi Dan lokasi ini berada di pinggir jalan Tinggir jalan menuju desa Suatu desa Dipas di pinggir jalan Posisi sekarang ini Sekarang nanti kita foto Nah ini bisa dilihat ya Ini Gendek banget sebenarnya Saya pakai center Ini ada pohon besar Di salah itu ada view yang bagus tadi Viewnya ini lokasinya tinggi Dari bawah Kita berada di lokasi yang agak tinggi View kebawahnya itu bagus Teman-teman Nanti kita coba foto Malam ini katanya Dari kemarin Dua malam lalu Atau malam kemarin sama malam ini Itu merupakan puncak Hujan meteor Terseid ya Di Rasius Nah saya anggap lokasi ini ideal Nah saya anggap lokasi ini ideal Karena menghadap utara Kita coba peruntungan kita Nanti malam Hunting meteor di Meteor Perseid Nah itu karena Tinggir jalan jadi masih ada mobil yang lalu lalang Tapi cukup gulap Oke ya Kita Setting-setting alat sebentar Seperti biasa Saya malam ini Bawa Lumayan Kayak Teleskop Dan lain-lain Mounting dan lain-lain Sama Kamera DCLR Oke Kita lanjut Malam ini Meteor Perseid Dan Nanti kita Kalau masih ada sempat waktu Baterainya masih tersisa Kita coba shooting Galaxy Andromeda Sial Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman sekalian Ini sekarang udah jam 11 lewat kayaknya jam setengah 12 Sekarang saya lagi expose Atau lagi nangkep gambar pelikan nebula Atau nebula pelikan Nebula burung pelikan di langit utara Saya coba capture atau exposure sekitar 1 jam Nah teman-teman sekalian Tadi udah dari jam awal malam tadi Abis maghrib Itu udah saya setting semua Mungkin tadi udah liat time lapse nya ya Alat yang saya bawa seperti biasa Mungkin bisa diliat nih Ini Sekarang lagi expose ya Expose Yang saya bawa itu kelaskop Monting biasa Sama sekarang Pakai kamera DSLR Jadi karena kamera saya itu rusak Sampai hari ini Jadi Montret nya sekarang pakai DSLR terus Karena pakai DSLR memang Maksimalnya itu Montret di langit Atau di tempat gelap begini Baru bisa maksimal Kalau pakai DSLR Kalau di rumah itu Bisa juga cuman ya Harus butuh banyak Exposure nya harus banyak Karena polusi cahaya ya Oke teman-teman Jadi Tujuan utama tadi Seperti yang saya katakan Saya bilang Tujuan utama kesini Mau berburu Meteor per side sebenarnya Cuma Saya baca-baca Dari info dan lain-lain Katanya susah dapetnya Dan saya juga Terus terang belum pernah Portret Berburu meteor Jadi kita gambling nanti Habis ini Jam setengah Katanya sih Mulai meteornya Jam setengah malam Habis ini Habis saya exposure Yang belikan ini Nanti kita coba Berburu per side nya Kalau gak dapet per side Paling gak kita dapet Andromeda lah ya Nanti sekitar Sampai jam 3 Jam 4 Mudah-mudahan Dapet Andromeda nya Dapet bagus Mudah-mudahan Oke gitu aja kira-kira Oke Kita lanjut Oke teman-teman sekalian Sekarang udah jam 12 lewat Saya udah memulai Akhirnya saya putuskan Untuk membuat Timelapse aja Timelapse video meteor shower Nanti siapa tau Bisa dibikin foto juga Videonya Bisa dibuat blending Dan lain-lain Posisi Hujan meteor nya Atau meteor shower nya Dideket rasi Andromeda ya Deket galaksi Andromeda juga Tadi saya udah liat Saya capture Coba snapshot Dapet galaksi Andromeda nya Nah Semoga Mudah-mudahan Dapet juga Hujan meteor nya Nanti kita liat ya Kita saksikan sama-sama Video time lapse Sampai jam 2 jam Saya buat sampai jam 2 nanti Kurang lebih Mudah-mudahan dapet ya Kita saksikan sama-sama Ini dia Video time lapse Hujan meteor Perseid Atau Perseid meteor shower Di Rasi Perseus Kita saksikan sama-sama ya Ini dia Videonya Terima kasih Perseid akhirnya gagal tadi kayaknya udah ngecek video timelapse yang tertangkap cuma satu atau dua gitu meteornya apa salah arah atau memang gak ada ya saya juga gak tau untuk mengobati kegagalan akhirnya saya exposure andromeda lumayan dapet sejam kurang lebih sejam lah ya nanti bisa dilihat ya di air komputer ini andromeda nya ini andromeda nya ini satu sekitar 120 detik 2 menit exposure ya satu frame lumayan lah ya untuk mengobati kekecewaan kita yang gak dapet oke kita jadi exposure andromeda aja malam ini oke lumayan andromeda pake DSLR kemudian bisa dapet kurang lebih satu jam si jangan lupa subrek subrek subscribe jumpa lagi ee ee jalannya lebih gelap cuy dari yang tilang kemarin rumahnya lebih sedikit ya pertemuan oke sampai jumpa di video selanjutnya mantap eh jangan ditutup dulu jangan di close dulu videonya teman-teman sekalian ternyata kita dapet atau saya dapet meteor persetnya jadi malam itu saya exposure 20 frame di andromeda 22 atau 21 ya setelah saya lihat lihat di salah satu framenya ada meteor andromeda teman-teman eh sorry ada meteor perset ternyata nah jadi malam itu memang sambil mountnya atau kameranya foto saya kan pahamatan juga melalui mata mata langsung itu memang saya lihat satu satu yang jelas banget itu melintas meteornya dari utara ke selatan itu panjang banget tapi saya rasa wah gak dapet nih karena posisi kamera itu kan ke andromeda meteornya itu melintas sekitar di atas kepala itu wah saya pikir gak dapet tapi panjang banget ternyata teman-teman dapet jadi ada salah satu frame di andromeda itu frame ketujuh saya dapet meteornya kita dapet ya bisa dilihat disini ini adalah galaksi andromeda ini adalah ekor meteornya oke kita tampilin gambar jelasnya meteor perseit merintas di dekat andromeda ini dia terima kasih 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 terima kasih